Saat ini telah hadir di Studio 10 TVRI, Bapak Umar Muhammad Al-Hamid, yakni Ketua Umum Gerakan Cinta Negeri. Untuk itu, kami tidak lupa mengundang partisipasi Anda untuk melakukan dialog interaktif melalui pesawat telepon 021-573-2269 dan 021-573-7969. Saudara, saya segera saja berbincang dengan Pak Hamid yang sudah hadir di Studio 10 TVRI. Pak Hamid, selamat siang. Namanya Gentari. Apa sih sebenarnya Gentari ini, Pak Hamid? Ini Gentari itu sebetulnya satu organisasi yang mana Gerakan Cinta Negeri. Kita menginginkan satu masyarakat Indonesia itu mulai menyintai dalam menyikapi situasi bangsa dan kondisi bangsa. Apa yang mengilhami sehingga Pak Hamid mendirikan satu wadah yang namanya Gentari ini? Banyak pihak meragukan, Pak Hamid, posisi TNI dan Polri sekarang ini yang dinilai belum sepenuhnya lepas dari pengaruh eksekutif. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya kalau saya melihat secara pribadi bahwa situasi yang kita lihat, hal ini memang berlainan ya. Memang sekarang ini memang kita tidak bisa berbicara bahwa kita meragukan. Hal-hal ini selalu kita katakan bahwa kita meragukan dan mencurigai bahwa TNI ini selalu masih ada kaitannya dengan pihak eksekutif. Tapi secara nyata dan fakta bahwa institusi TNI maupun Polri itu sudah menjauhi dari pendekatan-pendekatan yang secara individual. Tapi artinya pendekatan secara institusi tentunya lain sendiri. Jadi sehingga saya lihat apa yang diragukan itu saya rasa tidak diperlukan kepada Bapak. Ada penelpon yang masuk. Selamat siang dengan siapa dari mana? Selamat sore. Selamat sore, sore. Dengan Lukman. Pak Lukman dari mana Pak Lukman? Tarakan. Silahkan Pak Lukman. Menurut saya begini Pak. TNI atau Polri itu masih jauh dari profesional Pak. Memang tidak boleh mendekati ke sekutif, tapi juga seharusnya tidak boleh mendekati ke DPR Pak. Jadi jangan ke Bali ini Pak. Tidak boleh mendekati sekutif, tapi membela mati-matian DPR. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore, Mas Joko Pernomo. Mari. Ini dengan Andi Samudera, Petabila ini. Saya tidak mau ketinggalan kalau ada interaksi begini Pak. Langsung saja ke Bapak Umar Alhamid. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam. NT ini aneh biasa lihat di TV kalau ada unjur rasa. NT ikut sama Gus Dur kayaknya gitu Pak ya. Kalau tidak salah, tidak apa-apa. Yang penting kan Nahdin kali Pak ya. Langsung saja mengenai TNI dengan Polri dan masyarakat. Itu kayak ikan dengan laut. Tidak bisa dipisah. TNI itu kalau ada perang, kembali ke pertahanannya gitu. Kalau polisi, mengamankan masyarakat. Nah, masyarakat ini sebenarnya memerlukan polisi, memerlukan TNI. Cuma TNI dan Polri ini harus betul-betul dipisah. Dipisahnya jangan lagi polisi seperti militer, TNI seperti polisi. Kira-kira begitu Mas Joko Pernomo. Jadi pertanyaan saya, tolong Pak Waka Polri sekarang, kalau memang Andi Hairuddin ini, Ismail merasa Kapolri, tapi tidak ada dalam struktur Polri, tunggu minta aja SK sama Gus Dur bawa saya pecat aja. Karena Kapolri sekarang gak mau mundur kalau belum ada kepastian hukum. Mudah-mudahan ini akan bertemu yang baik dalam waktu dekat. Mudah-mudahan, Pak Amit, harapan Pak Amit, mungkin juga harapan masyarakat seluruh Indonesia. Semoga saja bangsa kita cepat ada kedamaian yang bagus. Dan terima kasih Pak Amit atas hadirnya. Apa yang Pak Amit sampaikan, semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Sedera, hingga di sini perjumpaan kita sore hari ini dan siaran berita TVRI dapat Anda simak kembali pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Joko Pernomo dan Yuyun Pernomo, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati.